Balik dari sini, belikan makanan yang apa dia suka. Belikan kain yang paling elok. Belikan kupiah topi. Apa dia suka? Dia suka cincin, belikan dia cincin. Belikan dia kasut. Belikan dia selipa. Bagi dia hadiah. Karena memberi hadiah itu menghilangkan penyakit hati. Saya satu-satunya anak perempuan kepada ayah saya. Saya kurang kasih sayang dari seorang bapak. Sampai besar pun saya tidak berapa suka. Macam bercakap sama dia pun tak suka. Apakah ubat bagi penyakit ini? Balik dari sini, belikan makanan yang apa dia suka. Belikan kain yang paling elok. Belikan kupiah topi. Apa dia suka? Dia suka cincin, belikan dia cincin. Belikan dia kasut. Belikan dia selipa. Bagi dia hadiah. Kena memberi hadiah itu menghilangkan penyakit hati. Sambung sulaturahim. Orang yang bermujahadah melawan marahnya, melawan dendamnya. Kami akan berikan. Ini bagian dari ujian hidup. Ada orang di uji kesihatan. Ada orang di uji isteri. Ada di uji anak. Kebetulan di uji tentang seorang ayah. Adakah Nabi yang di uji ayah? Ada. Ibrahim AS. Nama ayahnya Azar. Kata Azar. La ilam tantahi kalau kau tak berhenti mana sehati aku. La arjuman naka aku lempar kau pakai batu sampai mati. Wah jurni maliyah. Tinggalkan aku pergi jauh sana. Apa jawab Nabi Ibrahim? Salamun alaika keselamatan untukmu wahai ayahku. Saastaghfirulaka Rabbi. Aku akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Innahu ka nabi hafiyah. Allah itu sayang kepada aku dan mengabulkan doaku. Apa balasan Allah kepada Nabi Ibrahim? Allah balas Nabi Ibrahim. Anaknya soleh bernama Ismail. Macam mana kesolehan Ismail? Nabi Ibrahim bawa pisau. Ya bunayya wahai anakku. Inni arafil manam. Malam tadi aku mimpi. Anni azbahuka aku menyebelih lehermu. Fanzur mazatara. Apa pendapatmu? Apa jawab Ismail? Ya abati wahai ayah. If'al matukmar. Laksanakan perintah Allah. Sembililah leherku. Satajiduni insyaAllah minas sabirin. Aku insyaAllah sabar. Balasan orang yang berbakti kepada ayah ibu. Allah bagikan anak-anak yang soleh dan soleha. Nah jadi. Tapi orang tua ini. Tak satu dua jamaah mengadu ke saya tentang ibunya, tentang bapanya. Malam semalam. Dua malam yang lampau. Malam tadi saya diperlu naik. Malam sebelumnya. Macam mana saya menghadapi orang tua saya Ustaz? Begini, begini, begini. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca. Titik badah tiga. Dimakan rayap. Dibuang berdosa. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca. Dibuang berdosa. Jadi macam mana? Jaga-jagalah sampai hilang sendiri. Saya tahu betul macam mana dengan orang tua. Sebab saya dengan almarhumah mak saya balik dari Maghribi 2008 sampai dia meninggal bulan Rajab. Ini kebetulan sekarang. 11 Rajab 2019. 11 tahun saya serumah. Tahu saya macam mana dengan orang tua. Jadi kita jaga baik-baik. Itulah surga kita di dunia insyaAllah. Ustaz, apa yang harus saya buat kalau ayah saya menganut aliran sesat. Tidak solat, tidak puasa. Ambil video-video Ustaz. Ustaz Somad boleh. Bu Yahya boleh. Datuk Mufti, ulama-ulama kita boleh. Ustaz Azhar Idrus. Siapa ya? Kirim pada dia. Kalau kita bercakap. Bukan berarti kalau kita dah mengaji, kita balik ke rumah ayah. Duduk sini. Saya Ustaz. Tapi di hadapan ibu saya. Saya ini tetaplah budak kecil yang baru pandai berjalan. Sebab orang tua tidak pernah menengok anaknya besar. Puan, Muslimat. Bila menengok anak, walaupun dia dah punya anak. Maka di mata puan, dia tetaplah budak kecil yang dulu terlangkup waktu belajar berjalan. Jadi, jangan cuba kita nak nasihatkan dia. Bagi dia buku. Bagi dia tazkirah. Kirimkan video-video tentang sembayang. Video-video tentang puasa. Boleh juga bercerita sikit-sikit. Tapi jangan sampai tinggi suara kita dari dia. Kau jangan nak ajarkan aku bercakap. Sebab yang mengajar engkau bercakap itu aku. Jadi, ini ujian dari Allah SWT. Ayah Nabi Ibrahim bukan lagi sesat. Pembuat berhala. Semua berhala-berhala itu azar yang membuat. Apa jawab Nabi Ibrahim? Lembut. Ya abati, wahai ayahku. Aku akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa. Jadi, tetap usaha. Ad-do'a silahul mu'min. Ada yang lebih hebat lagi daripada tazkirah. Doa. Sembayang malam. Tahajud. Solat hajat. Supaya dapat hidayah ayah ini. Disujud terakhir minta. Jangan cakapkan di mulut dalam hati. Ya Allah. Bagikan dia hidayah. Bukakan pintu hatinya. Haliran sesat merata-rata. Ada yang mengaku Tuhan. Ada yang tak nak sembayang. Ada sembayang batin. Ayah tak sembayang. Sembayang cukup batin saja. Tapi nampaknya ayah makan nasi. Kalau sembayangnya batin, makannya batin juga lah ya. Engkau tak tahu. Tapi dalam itu dia berpikir. Betul juga ya. Kalau sembayang batin, makan kenapa tak batin? Sikit cakap itu. Tapi mengena di hati dia. Saya banyak jumpa orang. Taubatnya itu karena tidak pakai ayat. Jumpa saya seorang lelaki. Saya ini dulu ustaz orang tak baik. Saya minum khamar. Saya berjudi. Saya berzinah. Maaf. Saya buat haram. Kenapa Tuhan bertobat? Bini saya bercakap. Lima kata saja ustaz. Bila abang nanti mati, bagaimana? Lama saya menung. Saya tazkirah satu jam belum tentu masuk ke hati orang. Dia cakap cuma lima. Bila abang nanti mati, bagaimana? Sampai pukul dua malam saya terpikir ustaz. Bagaimana kalau aku mati? Akhirnya saya bertobat ustaz. Jadi baru saya faham. Bukan masalah ayatnya. Bukan masalah hadisnya. Bukan masalah hebat bercakapnya. Tapi dari mana cakap itu datang. Cakap yang dari hati akan ke hati juga masuknya. Cakap yang dari mulut akan ke mulut juga sampainya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dari hati masuk ke hati kita semua. Puan sampaikan ke anak-anak menantu menjadi amal jariah insya Allah. Itu yang boleh saya sampaikan. Lebih kurang satu jam lima belas minit. Bermanfaat untuk kita semua. Di akhir majlis mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bagikan kita istiqamah kebaikan dunia dan akhirat. Al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. 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 Al-Fatiha.